Seorang asisten perawat di Kabupaten Jember tega mencukip pacarnya hingga tewas. Perbuatan keju ini dilakukan lantaran pelaku kalap mata diduga cembur buta. Akibat kejadian ini, pelaku yang sempat tertangkap warga akhirnya dihakimi warga dan keluarga. Beginilah video amatir saat pelaku pembunuhan seorang wanita di desa Pocangan, Kejamatan Sumowono, Kabupaten Jember. Pelaku berinisial SYP, warga desa Pesanggerahan, Kejamatan Jangkar, Kabupaten Situ Bondo. Pelaku babak belur dihakimi warga dan keluarga yang emosi mengetahui anggota keluarganya tewas. Kronologi kejadian, ketika pelaku berkunjung di rumah korban siang hari, keluarga tak menaruh curiga. Namun ketika menjelang petang, korban dan pelaku di dalam kamar dan keluarga korban tidak bisa menemui korban karena kamar dikunci. Setelah berhasil mendobrak pintu kamar, didapati korban sudah meninggal di atas kasur. Warga berusaha menangkap pelaku dan akhirnya langsung menghakiminya. Kapolsek Sukowono AKP Putu Adi mengatakan bahwa memang benar ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Dari visum luar didapati bekas cekikan di leher korban. Pelaku sudah diamankan di Mapolsek Sukowono untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku juga terancam hukuman dengan pasal 338 dengan ancaman hukuman di atas 20 tahun penjara. Kemudian saat korban masuk kamar, pintunya rumah dikunci, kemudian masuk kamar, tidak diketahui oleh korban bahwa di dalam juga ada pelaku atau pacarnya. Nah terus kemudian pacarnya ini mendengarkan komunikasi antara, saya ulangi, pelaku mendengarkan komunikasi antara korban atau pacarnya dengan selingkuhannya. Sehingga ada kata-kata yang tidak senonoh didengarkan membuat dia naik hitam, cemburu dan naik hitam.